Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga dokter dan bangis diberikan kesehatan Rezeki dan yang berkah Dimulaihkan segala urusannya Afan izin bertanya bagaimana Kiat kita menunda atau mencegah pikun Ya dok soalnya usia 40 saja itu Kadang-kadang sudah sering lupa Terima kasih atas ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaannya sama juga Kita barengkan aja ya Dari hambaullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa yang bisa lakukan untuk saudara yang mulai pikun Kasian Jadi olah kolokan orang Ngenes hati saya melihatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Secara garis besar saja Yang pertama adalah perilaku hidup sehat Bagi kita yang masih muda ya Perilaku hidup sehat Yaitu ya makan, minum Yang baik, yang sehat, yang bergizi Istirahat yang cukup Hindari faktor stres Itu saja Kemudian yang kedua adalah Bahwa Bahwa Kita harus Bahagia itu menjadi sebuah yang mutlak Harus kita bahagia nanti ya Kalau masih muda Kita masih Anulah Masih belajar Masih belajar Belajar Tapi nanti kita Saat usia tua Maka kita harus lebih Kadar bahagianya itu maksimal Nah bagaimana caranya Temukan watak diri Yang membuat kita itu Jadi berkurang bahagianya Misalkan masih mungkin pemarah Masih mungkin sering tersinggung Masih mungkin kurang bisa bersyukur Atau mudah mengeluh Itu semua harus kita latih Harus kita latih Sampai kemudian Itu semua menjadi terkendali Menjadi lebih positif Nah itu Jadi salah satunya ada tadi Untuk menjadi tidak bikun Perilaku hidup sehat Yang kedua adalah Mengelola kemampuan psikologis Atau kemampuan menghindari faktor stres Dan kemampuan untuk Apa ya Bisa lebih gembira dalam semua keadaan Dan yang ketiga adalah Bahwa Alhamdulillah kita itu muslim Banyak suatu Banyak kewajiban Ya tentunya dikir tadi Dikir itu adalah salah satu Bukan salah satu Itu obat pikun utama itu dikir Dikir ya Dikir Jadi dikir itu nanti otak kita akan bekerja Bekerja Karena fungsi motoriknya Tulisan kita Mungkin tangan kita membantu dikir kita juga Kemudian mata kita juga membaca Kemudian otak kita kemudian merendung Itu semua bekerja Jadi ya itu salah satu Kita menghindari pikun adalah Terus jangan membuat otak kita itu Jadi kalau komputer itu Tidak dipejet Apa namanya Tidak ditekan Artinya Artinya Kosong begitu lah Maksudnya tidak digunakan Jadi pastikan otak kita itu Bekerja setiap saat Setiap detik Jadi kalau laptop itu kan Kita harus sering dicas Sering digunakan Kalau laptop itu Selama bulan aja Kalau tidak dipejet Setelannya lima menit kan mati biasanya Begitu kan Untuk PC kan Begitu Nah sama otak kita pun Usahakan setiap saat kita Bekerja Bekerja Tentunya yang positif Tadi Seperti di awal Tidak ada visual yang masuk ke mata kita Yang itu tidak kita renungi Tidak ada suara yang masuk ke telinga kita Yang tidak kita renungi Semuanya kita renungi Begitu Yang akhirnya kita itu dikir itu semuanya Ya ada semut lewat Masya Allah Allah menciptakan semut Tidak tahu ini rumahnya dimana Kok bisa sampai sini Rezekinya kok ada terus Itu berpikir itu Berpikir Akhirnya juga Akhirnya lagi-lagi Mengakui keagungan penciptaan Itu Lihat daun yang jatuh Lihat awan yang bergerak Lihat apapun Gemericiknya air Semuanya itu kemudian Menghantarkan kita ke Allah Seperti itu Nah itu terapi pikun Terapi pikun Jadi tidak kosong Ngelamun aja Ngelamun Mending kalau ngelamun Ada yang kemudian khawatir sesuatu Yang tidak perlu dikhawatirkan Begitu ya Cucunya Apa Main Dia sampai cucunya pulang Itu berdebar-debar terus Takut terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Itu kan sebetulnya Tersiksa Nah ini Ini yang Yang pikun yang masuk Harus ke dokter jiwa Bang Yos Jadi ada pikun yang Sampai Sampai derajat Mengganggu Mengganggu Tanda petik Mengganggu Mengganggu tidurnya Mengganggu Orang sekitar Begitu Kalau tadi kan Yang cemas Yang tidak perlu Kan mengganggu tidurnya Nanti mengganggu tidurnya Mengganggu istirahatnya Dan itu harus nanti Ada pesikiater Yang memberikan obat Untuk membantu Seperti itu Jadi Jawabannya adalah Tadi Berlaku hidup sehat Yang kedua adalah Latihan untuk Menghindari stres Harus lebih bahagia Di semua keadaan Semua ujian Semua persoalan Yang ketiga Dikir Yang paling penting Nomor tiga Seperti itu Baik Itu yang paling penting Kita berzikir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton